Pemirsa dampak dari gempa bumi yang melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat pada minggu malam yang berkekuatan 7 skala Richter menyebabkan ribuan rumah rusak. Seperti di desa Malaga, kecamatan pemenang Lombok Utara, di wilayah ini hampir semua rumah mengalami rusak berat hingga roboh. Sehingga membuat ribuan warga harus mengungsi ke tenda darurat. Sementara itu di desa Lading-Lading, kecamatan Tanjung, Lombok Utara, akibat gempa rumah warga Amruk bahkan Masjid Lading-Lading yang merupakan salah satu masjid besar di wilayah itu juga Amruk. Selain merusak rumah dan masjid, akibat gempa berkekuatan 7 skala Richter, juga merusak rumah sakit umum daerah Tanjung, membuat pasiennya harus dirawat di luar ruangan. Puluhan korban gempa yang mengalami luka-luka dirawat di rumah sakit lapangan Batalion 2, Kostrat. Sebagian besar korban ini mengalami patah tulang akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Untuk informasi lebih jauh, kita bergabung dengan Kartika Oktaviana di rumah sakit lapangan Kostrat di desa Tanjung, Lombok Utara. Ya, Kartika, sejauh ini bagaimana kondisi para korban di sana, Kartika? Ya, Afi, kita tahu bahwa akibat dari gempa yang terjadi pada minggu malam lalu, ratusan warga ada lebih dari 200 dan ini angkanya terus meningkat begitu, bahwa warga ini mengalami luka-luka rata-rata akibat tertimpa reruntuhan bangunan yang robo akibat gempa yang terjadi pada hari minggu malam. Dan sebagian dirujuk ke rumah sakit terdekat, namun demikian kami juga memantau bahwa sejumlah rumah sakit juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Ada beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan, salah satunya adalah di Kota Mataram dan Provinsi, namun ada juga rumah sakit lapangan yang dibangun oleh pasukan dari TNI Kostrat untuk mengakomodasi para pasien yang sudah dalam kondisi stabil. Di tempat saya berada saat ini adalah merupakan rumah sakit lapangan 2 Kostrat yang memang dibangun untuk mengakomodasi para pasien yang rata-rata mengalami patah tulang akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Dan rumah sakit ini juga memiliki kapasitas untuk melakukan operasi dan ini juga akan terus dilakukan sampai akhirnya semua pasien yang masuk ke sini bisa dirawat dan kembali ke tempat masing-masing dengan kondisi yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya saya akan langsung berbincang dengan Komandan Batalion Kesehatan 2 Kostrat Malang, Let Call Dr. Sohib Hilmi. Selamat sore dokter. Selamat sore. Ya kalau kita bisa lihat di belakang ini adalah rumah sakit lapangan 2 Kostrat yang memang sudah dibangun untuk mengakomodasi para pasien. Bisa dijelaskan ini di sekitar kita ini ada apa saja fasilitas yang sudah dibangun? Baik, jadi saya Komandan Batalion Kesehatan 2 Kostrat, kami datang pada saat gempa, gempa terjadi pagi hari kami langsung merapat ke sini, berangkat dan kami langsung menggelar rumah sakit lapangan kami. Rumah sakit lapangan kami yang kami gelar mempunyai fasilitas baik itu unit gawat darurat, kemudian poli umum, kemudian ruang tindakan, ruang operasi, dan ruang perawatan. Sampai saat ini pasien yang kami rawat kebanyakan adalah korban-korban akibat terkena reruntuhan. Hari ini yang ada di ruangan kami, rumah sakit lapangan di Batalion Kesehatan 2 Kostrat ini ada 25 pasien, hampir sebagian besar sekitar 16 pasien adalah penderita dengan patah tulang. Rencana penderita ini akan kami operasi di sini juga yang memang indikasi dan bisa kami operasi di sini, akan kami laksanakan operasi di rumah sakit lapangan Batalion Kesehatan 2 Kostrat ini. Sementara yang tidak bisa, sudah kami rujuk ke rumah sakit di provinsi, demikian. Dengan fasilitas yang seadanya kita bisa lihat ini ada di lapangan, kemudian juga mungkin alat logistik dan juga alat-alat kesehatan tidak selengkap begitu di rumah sakit lain dibandingkan dengan rumah sakit lapangan ini. Lalu apakah ini kemudian bisa dipastikan bahwa operasi bisa berjalan dengan lancar dengan kondisi yang seperti ini? Jadi rumah sakit kami yang kami bawa, rumah sakit lapangan ini memang standarnya adalah memang standar yang bisa digunakan untuk operasi-operasi di lapangan. Jadi tentunya sebelum kami melakukan operasi, kami lakukan assessment dengan beberapa orang dokter, baik itu dokter bedah, dokter anestesi, tentang kelayakan rumah sakit kami. Dan sudah dinilai bahwa rumah sakit kami layak untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, terbatas, tetapi yang bisa kami lakukan maksimal di sini. Kalau Anda bisa jelaskan dok, selain juga patah tulang, apakah kemudian ada juga pasien lain yang mengalami permasalahan lain, misalnya contohnya trauma psikologis yang juga kemudian datang ke tempat ini untuk mendapatkan perawatan, apakah itu juga diakomodasi? Tetap kami akomodasi. Kebetulan tim yang bersama kami ada tim pesi dari TNI, yang tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk melaksanakan trauma healing pada korban-korban akibat bencana alam ini. Jadi kami lengkap ada tim dari TNI, dari bagian pesi, jadi tim pesi siap. Lalu apakah ada relawan dan juga tim dokter yang dilibatkan dari berbagai institusi instansi lain? Tentu, jadi kami bisa beroperasi di sini oleh karena kita bekerja sama dengan tim lain. Ada dari PBID, kemudian ada dari berbagai fakultas kedokteran bergabung dengan kita, baik fakultas kedokteran Universitas Raya Langga, Surabaya, UGM, dan lain-lain bergabung dengan kami untuk melaksanakan penanganan pasien-pasien dengan korban bencana alam di tempat ini. Mengenai kelengkapan alat medis, kemudian juga obat-obatan, dan salah satu yang sangat penting juga dok adalah air bersih. Apakah ini cukup memadai ataukah sebenarnya butuhan begitu masih sangat dibutuhkan di sini? Air bersih memang merupakan problem utama saat kami datang, tapi alhamdulillah kebetulan tim kami berhasil mengaktifkan sumur bor yang ada di belakang gedung ini. Jadi, sore tadi kami tim Batalion Kesehatan 2 Kosrat mendistribusikan langsung air-air bersih itu kepada masyarakat. Jadi, masyarakat di sekitar rumah sakit lapangan ini dengan menggunakan tenki air dari Pemda, kami distribusikan air itu untuk masyarakat yang membutuhkannya. Baik. Bagi masyarakat yang kemudian terluka, apakah sistemnya dari pihak TNI dan rumah sakit lapangan ini jemput bola atau jemput masyarakat ke lapangan? Ataukah keluarga yang membawa pihak keluarganya yang sakit kemudian ke sini? Beberapa pasien memang datang sendiri, tetapi banyak juga yang karena kami mendapatkan informasi akibat ada di depan yang belum melakukan pertolongan, kami maju ke depan. Menjemput bola karena tidak mungkin mereka bisa ke sini tanpa bantuan dari kita. Jadi, kita menjemput bola, kita masukkan ke rumah sakit kami. Demikian. Baik. Terima kasih atas perbincangannya dan semoga tugas bisa dilaksanakan dengan baik dan para pasien segera bisa kembali ke tempat masing-masing dengan kondisi yang lebih baik. Terima kasih, Dr. Kilmi, sudah bergabung bersama kami di metode hari. Terima kasih. Baik. Dan pemirsa demikian yang bisa saya sampaikan. Afi kembali ke Anda. Tidak bisa pasnya gempa berkekuatan tujuh skala Richter. Wisatawan asing masih membedati area Bandara Internasional Lombok Peraya hingga sore ini. Sementara itu aktivitas belajar-mengajar terhenti di Lombok Utara akibat rusaknya bangunan sekolah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Taris Hirziman dari Bandara Lombok Peraya dan juga Reno Reksa dari Lombok Utara NTB. Kita ke Reno Reksa terlebih dahulu. Reno, sejauh ini bagaimana kondisi bangunan sekolah yang Anda temui khususnya di wilayah Lombok Utara? Ya, kalau saya tadi memantau bagaimana kondisi bangunan sekolah yang ada di wilayah Lombok Utara khususnya di wilayah kecamatan Pemenang dan juga kecamatan Tanjung. Untuk bangunan sekolah yang saya temui baik itu untuk level SD, SMP, SMA, SMK tidak ada yang tidak mengalami kerusakan. Semuanya mengalami kerusakan. Khusus saya tadi memantau lebih dalam lagi di wilayah SD Negeri 7 Pemenang Barat di mana kondisinya ini sangat rusak. Dan kerusakannya untuk setiap ruangan ini pun berbeda-beda. Untuk di ruang administrasi sekolah ini mengalami kehancuran tembok dan juga barang-barang yang berada di dalam ruangan ini porak-poranda. Kemudian di beberapa ruang kelas selanjutnya ini ada beberapa kursi dan meja bagi para murid yang juga berpindah dari posisinya. Fas bunga yang terjatuh. Kemudian di ruang kelas lainnya ini atap plafonnya pun sepeduhnya roboh. Sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Kemudian untuk di ruang kelas lainnya yang mengalami kerusakan adalah rumpuhnya tembok. Sehingga ruang kelas ini pun menjadi terbuka. Dan untuk ruang yang menyimpan beberapa alat yang digunakan untuk ekstra kurikuler drum band pun juga mengalami kerobohan. Sehingga menimpa alat-alat ini dan juga beberapa kursi meja pun juga porak-poranda. Sehingga untuk sekolah dasar negeri tujuh pemenang barat ini tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Karena memang untuk pembenahan atau pembersihan puing-puing bangunan ini juga masih belum dilakukan. Sehingga nantinya juga masih akan terus menunggu bagaimana renovasi yang akan dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Tidak hanya di SD negeri tujuh pemenang barat namun juga seluruh bangunan sekolah yang ada di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Afi. Berdasarkan informasi yang kami terima memang untuk bangunan sekolah yang mengalami kerusakan ini sudah merupakan rekapan. Berdasarkan informasi yang kami terima kasih.